Kerap tawuran dan mabuk-mabukan di Jalan Raya 4, orang anak di bawah umur diamankan oleh warga dan ormas pemuda Pancasila di kawasan Pitame, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Keempat pelaku diamankan ke Mapolsek Lubek bersama sejumlah barang bukti, sebuah lem dan garam yang diduga digunakan untuk mabuk. Entah apa yang ada di benak, keempat orang anak ingusan yang diamankan di sebuah pos pemuda Pancasila di kawasan Pitame, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini usai ditangkap oleh warga karena terlibat tawuran. Keempat bukti diamankan oleh sejumlah petugas ormas PP dari Amokan Puluhan Masa saat terjadinya aksi tawuran di pinggir Jalan Raya Pitame tersebut. Mereka diamankan dalam kondisi setengah mabuk. Yonisnya, dua orang di antaranya adalah perempuan yang juga ikut terlibat aksi tawuran. Keempat orang pelaku tawuran ini langsung digelandang oleh petugas polisi ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk dilakukan proses pembinaan lebih lanjut. Petugas meminta satu kaleng lem kayu dan garam yang diduga digunakan pelaku untuk mabuk. Kawasan Pitame, Lubek tersebut selama ini memang kerap dijadikan sebagai arna tawuran oleh kalangan pelajar dan anak-anak jalanan yang sudah membuat resah warga setempat dan pengendara yang melintas di jalan raya tersebut. Selanjutnya, keempat orang pelaku tawuran ini akan dikirim ke pantai rehabilitasi dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Kemudian Pancasila akan kami lakukan pembinaan, nanti akan saya koordinasikan juga. Mungkin langkah yang akan kami ambil adalah untuk berkoordinasi dengan dinas sosial, untuk diserahkan ke yang bersakutan. Ada berapa orang yang kita amankan? Ada empat orang, dua putra dan dua putri. Jadi, kebetulan yang bersakutan selain tindakan kata orang yang ambil adalah mengeleng. Jadi dengan lem Ibon dan diisi dengan garam. Jadi, sudah meresahkan warga atau gimana? Berdasarkan laporan, memang sudah sama meresahkan warga. Jadi, tadi dengan Pemuda Pancasila juga, kami beraksi untuk segera menanggap laporan tersebut, mendatang di TKP dan mengamankan adik-adik yang ada di sana. Ternyata anak-anak ini kami kejar, kejar-kejaran, sempat kejar-kejaran. Ternyata dapat mereka dalam keadaan mabuk, mabuk lem sama garam. Itu menyuktikan dapat di lokasi ada kaleng lem dan garam tersebut. Itu memang sering terjadi tawaran di situ, sudah diintai juga Pak? Ya, kebetulan ini bebenya, dan garamnya. Dan itu memang sudah sering. Jadi, kami dari Pemuda Pancasila, Kota Padang, ataupun Mabuk Bangalung, memang menginginkan adanya aksi dari kawan-kawan untuk membasmi, memberangus tindakan-tindakan yang dilakukan mereka ini. Dari Padang Budi Sunandar, AIN News melaporkan.